Intro Wakil Ketua DPD satu partai Gerindra NTT, Kasintus Proklamasi Ebuto, menegaskan paket Eston Kris merupakan paket ideal dan kemampuan mumpuni. Keduanya Birokrat Tulen dan telah menduduki punca karir. DPD partai Gerindra Nusut Negara Timur sejak 2016 lalu telah menetapkan Eston Funai Kristian Rotok sebagai bakal calon gubernur NTT. Keputusan ini selain Eston Funai sebagai Ketua DPD satu Gerindra NTT, juga pertimbangan partai bahwa kemampuan dan kapabilitas bakal calon ini sendiri. Menurut bakal Ketua DPD satu Gerindra NTT, Kasintus Proklamasi Ebuto, Eston Funai memulai karir sebagai ASN dari pangkat terendah hingga punca karir sebagai kepala BAPEDA dan terakhir sebagai wakil gubernur NTT. Hal yang sama juga dengan Kristian Rotok yang memulai karirnya sebagai pegawai negeri biasa dan terakhir sebagai Bupati Manggarai dua periode. Gerindra sudah mempertimbangkan dari semua aspek. Mengapa kedua figur terbaik ini kita pasangkan menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. Yang pertama, Pak Eston. Pak Eston tidak diragukan lagi kemampuannya, prestasinya, integritasnya, atau reputasinya di NTT. Beliau ada salah satu birokrat senior, birokrat tulen, yang sudah berkarya sejak dari seorang PNS atau ASN dari bawah, naik terus. Mulai dari kepala BINES, kemudian kepala Biro, lalu kemudian ketua BAPEDA, kepala badan diklat provinsi, yang terakhir menjadi wakil gubernur provinsi. Atas kemampuan yang dimiliki dengan pengalaman sebagai birokrat dan pernah menjabat sebagai wakil gubernur dan bupati dua periode, Wakil Ketua DPD 1 Gerindra NTT Optimis, pasangan ini bisa membawa perubahan bagi provinsi Nusa Tenggara Timur jika terpilih sebagai gubernur. Dari Kupang, Fabianus Bengi, Tim Ainyus melaporkan.